Kami yang bertandatangan di bawah ini Pengadilan Negeri Salatiga menabuh genderang perang terhadap praktek korupsi di lingkungannya. Seluruh jajaran pengadilan Negeri Salatiga menandatangani fakta integritas menolak segala bentuk korupsi, kolusi dan kreatifikasi untuk mewujudkan pengadilan yang bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Salah satu langkah awal adalah dengan membuat sistem e-court di mana pengajuan gugatan dapat dilakukan secara daring. Hal ini diakini dapat menekan potensi terjadinya korupsi di lembaga peradilan ini. Jadi para pihak pencari keadilan bisa mengajukan secara gugatan, secara elektronik. Jadi di tempat rumahnya pun dia bisa mengajukan, dia bisa membayarnya juga di tempat dia berada. Jadi dia tidak perlu datang ke pengadilan. Dan untuk pemanggilannya, karena sudah mengajukan gugatan secara elektronik, maka akan dibanggil secara elektronik juga lewat email. Penandatanganan fakta integritas ini disaksikan juga oleh Forkom Pimda, Kota Salatiga. Wakil wali Kota Salatiga berharap perang terhadap korupsi di berbagai tingkatan dan lingkup pemerintahan dapat terus dilakukan untuk menongkrak indeks persepsi korupsi secara nasional. Indeks persepsi korupsi dirilis secara berkala oleh Transparency International Indonesia berdasar pada sembilan indikator penilaian. Sejak era reformasi hingga saat ini, Indonesia mengalami perkembangan positif dengan peningkatan indeks persepsi korupsi tertinggi di dunia. Yuda Arianto melaporkan untuk NET.